Harus ditanya, kenapa kau tidak menuhankan Salomo? Sedangkan Salomo aja, belakangan hadir, duluan lagi Abraham. Sudah. Nah, sebab itu kau ditanya, sekarang siapa yang dulu? Yesus apa Abraham? Apa? Siapa yang dulu? Yesus apa Abraham? Yesus. Hah? Yesus. Jadi yang dikandung sama Maria itu, Isas. Kan sudah dikatakan, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Nah, yang di situ dikatakan sama Salomo, sebelum Tuhan membuat garisan pada bumi, dia sudah ada bermain-main di hadapannya. Salomo itu, jangan kau samakan Salomo itu dengan Yesus. Iya, karena dia tidak mau dituhankan sama orang Yunani, orang Rom. Sebab itu tidak dibuat jadi Tuhan. Yesus imani saja. Apanya kau bilang? Ya, jelaslah di situ. Kenapa orang yang lebih dulu daripada Yesus itu ada, bahkan daripada Abraham, daripada Adamada? Kau tidak Tuhan kan? Karena memang imani saja. Yang penting orang Yunani bilang dia Tuhan, gitu kan? Bukan itu maksudnya, Pika. Kan sebenarnya dikatakan tadi. Apabila kau tidak mengakui aku, udah. Mengakui aku, di mana ayatnya? Yang tadi, ada Yohanes Labat, ayat 24. Mengakui aku di mana situ? Kau baca lah. Kan tidak kau baca tadi. Tidak ada mengakui aku di situ, Bung. Aduh, lupa lah aja aku, pikaya lah. Mulai lupa. Ingat lagi, ingat lagi. Biar aku buka lagi. Ingat lagi, ingat lagi. Ingat lagi. Aduh, susah juga nih, Christian. Balik-balik googling, balik-balik googling. Kepentala lama-lama kalau gini. Sampai jumpa. Sebab kamu tidak percaya kepada aku adalah dia. Maka kamu akan mati dengan dosamu, katanya. Udah. Salomo tidak berani mengatakan bahwa dia itu Allah. Apakah berani Salomo mengatakan bahwa dia itu Allah? Jadi kalau Yesus sudah mengatakan dia Allah kali? Dan apakah berani Salomo mengatakan? Kalau kau tidak percaya kepada aku, maka kau akan mati dengan dosamu, katanya. Bahkan Salomo juga tidak mengatakan, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, yaudah beda persi, kan? Salomo, tapi Yesus mengatakan bahwa dia satu dengan Bapak. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia satu dengan Bapak. Tetapi aku tidak mengatakan dia satu dengan Bapak. Mengatakan dia satu dengan Bapak. Di Yohanes 17.21, coba dibaca. Apa? Yohanes 17.21. Kamu ini beruntung di sini. Karena kamu tidak punya bebel, tinggal kami kasih data. Tinggal kamu baca. Jangan imani saja. Tangan-tangan, naik. Jumbo modalnya iya saja. Dibilang tadi, dua Yesus dibandingkan. Halidaya bertanya, mana duluan Salomo atau Yesus? Berarti dia tidak baca sila Yesus ini. Timotius 1, nomor 1, sampai 17. Di Lukas 3, 23, 38. Mati seberapa tadi kamu bilang? Tidak. 1, sampai 17. Baca, jangan sampai berikut. Tidak, jangan sampai berikut. Tidak, jangan sampai berikut. Tidak, mana Pak? Tidak, mana Pak? Iremia. Mati. Iremia 4, nomor 22. Tidak, jangan sampai berikutnya. Besok, kita kalau apa? Biar aku bawa besok data aku semua. Biar aku benar, ya. Bikai, ya. Boleh, boleh. Udah jam tengah saat ini, ha. Aku besok mau kerja. Nah, ini. Ya. Kalian kan nggak kerja. Nah, oke, oke, naik. Saya bos besar, saya nggak perlu kerja saya. Bos besar, saya. Iya, makanya. Ini kan nggak perlu kerja. Ya, makanya kamu kerja, digerja supaya dapat perpuluhan. Bikai, aku. Ini malu, tukang, sabukah. Bikai, aku bukan pendeta, Bikai. Udah. Watakanlah kepadamu. Aku ini bukan pendeta, bukan pastor. Aku ini orang yang berdosa, Bikai. Ini ada orang pintar di bawah, Bikai. Kemudian dia naik. Aku ini orang berdosa, Bikai. Ya, sudah, 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 Pak. Ya, udah. Kalau mau rehat, kamu rehat aja dulu. Nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Selamat malam, Pak, ya. Assalamualaikum. Coba. Selamat malam. Assalamualaikum. Apa yang yang salat, Bikai. Alaikasalam. Waalaika. Apa yang ingin dicampaikan? Bagaimana cara yang mengatakan saya sok pintar? Itu bosannya lihat debet semua terus ini. Kalau, Pak, kalau bosan dicomberan aja. Apa? Yang orang, ini, Bang, ada konten dangdut. Ada konten pecat telur atas kepala. Itu, silakan kesana. Jangan kesini. Banyak kok buat-buat konten. Ini yang aneh ya. Orangnya bosan. Tapi tengok. Naik, nombol di bawah. Mau cari panggung? Nggak punya modal. Diskusi, bro. Punya ilmu. Kalau bosan ya. Buka komal sendirilah. Silakan buka komal. Apakah mampu memberikan edukasi atau jangan-jangan Anda sendiri penontonnya, Anda sendiri hostnya. Gitu loh. Ini, Bang Wan. Wet, Wen. Selamat malam. Selamat malam. Silakan. Kamu mau disambun tadi atau buka tema baru ini sama Bang Pikaik. Nggak, yuk. Nggak, yuk. Cuman mungkin, Pak. Kamu Kristen apa, Bang? Bang Win? Saya Kristen. Kristen apaan itu? Denemnya. Kristen protestan. Oh, protestan. Apakah kamu sependapat sama si Anu tadi itu yang mengatakan Yesus itu, Bapak? Saya tidak ingin berdebat dari situ situ. Pendapat kamu aja kalau tidak mau berdebat. Nggak. Karena setahu saya dalam konsep Trinitas, Bapak bukan anak, anak bukan roh kudus, roh kudus bukan Bapak. Yang saya tahu. Saya sederhana saja. Maria, Yesus itu lahir, apakah ada hubungan Badan dengan itu? Nggak, kan? Dia dikandung oleh roh kudus. Itu saya jawabannya. Jadi kehebatan sehingga dijadikan Tuhan karena dia dikandung oleh roh kudus tidak punya Bapak, betul? Salah satu. Salah duanya? Pak Pikey, dengarkan dulu dia. Dia dikandung oleh roh kudus. Artinya roh kudus mengandung. Oke, mungkin salah kata saya. Mohon maaf, Bapak-Bapak yang pinter dan luar biasa. Oh, salah kata Pak Pikey, lanjut. Ya, saya tahu Bapak-Bapak ini pinter dalam menelah Alkitab, menafsir Alkitab, pinter sekali. Alhamdulillah. Kasih tepukkan dong. Saya bersyukur. Berperima kasih kepada Tuhan, saya Yesus Kristus, dapat bersama-sama dengan Bapak-Bapak yang luar biasa. Itu bukan kebetulan. Jadi memang, ini Bang Win ya. Ya, silahkan. Memang kalau orang-orang Islam itu memang dekat dengan ajaran Yesus itu. Jadi pilihan kemudian orang-orang yang kembali kepada fitrah menjadi mu'alaf karena ingin mengikuti Yesus. Sehingga dalam Islam lah satu-satu keyakinan di buka bumi yang jangankan dipukul, jangan ditelanjangkan jadi Tuhan, jangankan diluda, bahkan Allah mengangkat Isa ke hadratnya dengan hidup-hidup. Karena nanti datang kedua kalinya untuk membunuh babi, membunuh yang mengaku-ngaku Tuhan yang ditunggu sama teman Kristen yaitu Al-Masiyah Dajjal, kemudian menghapuskan salib. Yang terpampang di mimbar-mimbar gereja itulah yang dibahas mi'uli Nabi Isa. Begitupun ketika kita membaca Bible, terdapat dalam Matthew 16, bahwa anak manusia akan turun diiringi dengan malekat dalam kemuliaan Bapaknya, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan apa yang dibalas itu? Yang di Matthew 7, 22-23, kalau kamu panggil dia Tuhan, berdoa dalam namanya, mengusir siten dalam namanya, apa kata Yesus, pada waktu itulah aku akan datang kepada mereka dan berkata, kenyalah kamu semua di hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian membuat kejahatan. Nah ini, dari dua-dua versi ini kami lihat bahwa Yesus ini akan membasmi orang-orang yang menuhankan dia itu. Sekarang gini, bang, apakah dalam keyakinan kamu ini, ketika Yesus itu adalah Tuhan, dengan cara mengandung roh kudus, sedangkan Adam alaihissalam, itu diciptakan oleh Allah, hanya dengan dari tanah, tanpa ada mama, kemudian dijadikan manusia, bahkan itu adalah bapak leluhurnya Yesus dan para Nabi. Kalau kamu baca dalam Matthew 1, atau di Markus 1, ini adalah silsila Yesus Kristus, Isa al-Maseh, anak Daud, anak Abraham. Abraham dari mana? Keterunan Adam. Jadi kalau tidak ada Adam yang diciptakan dawal awal oleh Allah, tanpa ada mama, tanpa ada bapak, tentu Yesus tidak diberanakan oleh Maria. Begitu. Itu tafsiran dari Tuhan. Kamu kan berkata tadi, di dalam Al-Quran, si Al-Quran yang Anda cocokkan, kita harus si Al-Quran. Keyakinan kami sebagai orang Kristen, dan kami punya pendelaan Al-Kitab tersendiri, tafsiran tersendiri tentang antia Tuhan Al-Kitab, yang dipelajari oleh para pendeta, para apa ya. Saya ini cuma cuma biasa. Saya memarik dengan kata-kata Anda semua. Ini, Pak BK, mencocokkan bapak ini dengan cerahnya. Ini aneh bagi kami, Pak Bapak. Anda menundu-nundu soalnya. Begini, Pak. Kita di sini, Bapak ini tahu. Kita di sini, membaca sesuatu tertulis. Dengarkan dulu. Kita di sini, membaca sesuatu tertulis. Anda kan hanya modal mendengarkan. Nah, ketika kita membaca satu ayat, Anda heran. Karena kenapa? Mungkin Anda baru mendengarkan. Kita di sini, tidak pernah menafsirkan satu ayat pun. Bahkan kami di sini, membaca sesuatu tertulis, tanpa menambahkan, atau mengurangi, terlebih-lebih, mengubah isi dalamnya. Itu Anda perlu pahami. Mungkin Anda mendengarnya, jadi Anda heran. Wajar. Wajar Anda heran. Karena kalau di gereja itu, hal-hal yang tertentu saja, yang menyenangkan perasaan saudara. Supaya perlukan lancar. Anda bukan orang Kristen. Anda Islam. Saya Kristen. Saya tahu agama saya. Coba, coba jabarkan kita diskusikan konsep ketuhanan kita. Silahkan, Bang. Coba jabarkan di mana Yesus Tuhan. Coba. Sebenarnya, begini, saya sudah dengar perdebatan, bermacam-macam perdebatan tentang ketuhanan Yesus. Saya sudah dengar. Dan tidak ada ujungnya. Dan Bapak menganggap kebenaran Bapak yang benar. Kami juga menganggap kami benar. Alhamdulillah, dalam satu minggu, dalam satu minggu, Alhamdulillah, banyak yang menemukan hidayah. Banyak yang menemukan jalan kebenaran yang sesungguhnya. Menjadi, betul-betul, menjadi pengikut Yesus. Bukan seperti Bapak. Oh, apa benar? Bapak Yesus, pengikut, Bapak Urus. Apa benar? Kalau di kampung kami tidak lupa. Mau di uji. Mau di uji. Malah sebelah lagi. Mau di uji. Mau di uji. Apa? Karena begini. Tolong sampaikan kepada kami. Ingin. Tolong sampaikan kepada kami. Sebentar. Sebentar. Sampaikan kepada kami. Ajaran apa Yesus ajar. Kan Anda ikuti. Coba. Sampai banyak hal yang dia kasih. Ini luar biasa. Dan saya mengalami sendiri. Iya, kalau luar biasa. Satu aja. Sebutkan kepada saya. Tunggu sebelum ke situ. Sebelum ke situ. Karena kita pasti berdebat sampai pagi pun tidak akan pernah selesai. Tidak, tidak. Ini hanya perkara yang jujur, Pak. Saya tanya satu. Menjujur. Maka itu jujur. Kalau Anda ingin kejujuran juga harus sejarah jujur. Anda tidak yakin dengan keturunan Yesus yang dibicarakan dalam Alkitab kami. Saya tanya. Al-Quran diturunkan dari Allah ke Nabi Muhammad. Lewat Malaikat Jibril. Iya. Anda yakin Allah telah memberikan itu kepada Yakin. 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 Sama juga, Pak. Kami yakin tentang Alkitab kami selesai. Kalau Anda yakin silahkan jabarkan. Ya. Suntika penulisan pebel. Ya maka itu tetap tiada. Kalian ini mencari-cari salah mencocok-cocok-cocok logikan Siapa yang mencari salah? Aduh, Pak. Di mana di sini tidak dijadarkan aku, Pak. Sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Kami pantau semuanya. Kami tahu semuanya apa yang kalian lakukan. Ini. Semuanya. Itu angin dia. Pak. Apa-apa. Bisa saya bicara sejenak sesuatu menit. Kalau ingin itu jangan berhati-hati kepercayaan orang. Saya tidak mengontaknya. Saya mengocokkan. Kalian percaya terhadap Alkitab Anda. Silahkan. Kalau perpuluhan muhajur bang kita sama-sama. Saya juga pendeta. Saya juga pendeta, Pak. Tapi di sini Alhamdulillah gratis. Sama juga. Kami-kami juga orang-orang pun dengarkan dulu. Yesus mengajarkan umatnya bersyahadat. Yohannes 17 nomor 3 Yesus mengajarkan bertobat. Dipatius sepat Pak Al habisin Anu Bang Al Daplik Koslet Bang Al Ya oke. Yesus mengajarkan murid-muridnya jamaknya berpuasa. Matius 6 16 Berpuasa dua kali seminggu. Lukas 18 12 Ya. Yesus beramal soleh. Matius 5 37 Yesus mengucapkan Insya Allah Yaakobus 4 15 Insya Allah dalam versi apa? Insya Allah dalam versi apa? Coba coba baca. Coba buka. Kita buka mau buka di manuskripnya. Coba buka di Yaakobus 4 15 Coba. Ilmu cocologi ilmu spekulasi. Cocologi ilmu spekulasi. Coba buka. Coba buka. Saya baca. Yaakobus 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 4 15 Yaakobus 4 15 Kadangkala Cote Nenek mengatakan SWT Hey jangan lupa dia saya 15 Subhanahu wa ta'ala ada tertulis di situ Cuma Anda maklum umat terjemaha Ingin ketawa Ingin ketawa Silahkan ketawa Apa-apa dikatakan di situ Yaakobus 4 15 Apa Coba Nanti 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 sudah ketawa nangis lagi Ini si Kucluk Katanya bosan mendengarkan tapi Tevin terus dibawa Dasar Tuyul Bosan Enggak pernah diskusi Buka Komal mungkin satu ekor saja penontonnya Kucluk Kucluk Bosan pergi sana Mandi Mandi Combera Malu Catat Yaakobus 4 nomor 15 Mana Sudah ini Hilang ini Kelamaan di Google Baah Baah Mana nih Masa bibalnya gak paham Masih ada nih Boronya Kuciluk Gimpe ulu Katanya gak mau Tapi nongol di bawah Karena dia buka komal Mungkin gak laku Maka naik di komal orang cari sensasi Dan dia lupa Ngaca Lupa ngaca dia Siapa sih saya ini Berani naik Nasih hati orang Berani naik Bikin rusuh Ngaca dong Ya Ente tidak ada apa-apanya Jangan coba-coba Tuhan Kamu akan hidup Dan berbuat ini Berarti ini akan Ya Akhlakmu Sangat mulia Sangat mulia Kumbu sempat nih Insyaallah ya Ano Bang Rabu Bagaimana pak Bagaimana pak Saya sudah baca tadi Apa yang aneh disitu Ya kubus empat Ayat 15 Insyaallah apa itu Kan saya katakan Yesus mengucapkan Insyaallah Apa yang salah Aduh modal googlin Dilawat Balik lagi Anasudah 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 Ayo bang Jadi silahkan Tafsir Al-Quran Kalau Al-Quran memang benar Silahkan Bukan saya tanya Anda kan bertanya pak Mana 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 Sekasih ayat Ya menggendaki Sekarang kalian tanya Apa mungkin Insyaallah disitu Enggak ada Insyaallah disitu Apa artinya Insyaallah Silahkan Anda yang tahu Tolong jelaskan Insyaallah Jika Tuhan Mengendakinya Oh jadi cuman kata itu Yang diperdebatkan Yang jadi Bukan diperdebatkan Saya kan mengatakan Yesus mengucapkan Insyaallah Oh Yesus mengucapkan Insyaallah Jadi tujuannya untuk apa Jadi Insyaallah itu Maksudnya Tunggu Insyaallah itu Maksudnya untuk apa Untuk apa Insyaallah Saya kan Saya kan Mengatakan Yesus mengucapkan Insyaallah Kan oten begini Dengarkan Dengarkan dulu Tanya Oten kan Mengatakan begini Bang Bang Kalian kan Sering mengatakan Begini Masa surga Ya tentulah Masa surga Percaya Yesus Tuhan Masa surga Gitu Ya Ajaran Yesus Tidak boleh Harus mengatakan Insyaallah Masa Masa Insyaallah Itu Sekasi data kan Iya Kalau Maksudnya disitu pak Buka pikiran baik-baik Maksudnya disitu adalah Jika engkau Melaksanakan Perintah-perintah Tuhan Pas Kalau Dikehendaki Perbuatan-perbuatan Kamu itu baik Di hadapan Tuhan Pasti Itu tuh Kalau Dikehendaki Dikehendaki Kalau Dia Sampai Kalau Yang Benar Menunggir Masa Itu Selesai Itu Taksiran kami Kenapa Kalau Dia Mau Mau Yang Mau ikut Disuruh Kamu Harus Berkata Disuruh Jelas Baca Coba Baca Coba Yaakobus Sebenarnya Kamu Harus Berkata Jika Tuhan Menghendaki Sebenarnya Harus Berkata A Orangnya Masuk Apa Sama Ini Versi Islam Apa Itu Versi Islam Yesus Di Bebal Enak Apa Itu Ikat Lagi Sama A Nenek Kata Ilmu Main Pacok Aja Mana Saya Belum Keatasnya Kalau Saya Keatasnya Anda Lebih Keliru Lagi Yaakobus Nanti Jelaskan Ke Kota Anu Jangan Dilawal Bapak Pendetamu Mana Kakak Bayar Pula Ngeyelnya Minta Ampun Ngeratisan Pula Ngeyel Pula Hancur Perpuluhan Hancur Dimana Ini Santus Pandi Ini Menghilang Kemana Pak Pelopo Wah Siap Domba hari Ini Lebih Mahal Nah Dari Mana Nih Santus Pelopo Cari Cari Domba Yang Murah Murah Dikit Buat Disate Aduh Nggak Ada Mahal Domba Hari Ini Sudah Selesai Malas Berdebat Dengan Kalian Kok Malas Bagaimana Sepakat Tidak Yesus Mengatakan Insyaallah Memberikan Pengajaran Kepada Kamenpun Tidak Sepakat Karena Maksud Alkitab Memang Bukan Pengikut Yesus Saya Pengikut Yesus Kalian Yang Antikris Ini Yesus Mengajarkan Berbicara Kalau Bukan Antikris Tidak Mengajak Nama Yesus Tidak Menyejek Nama Yesus Mau Didiskusikan Siapa Yang Memuliakan Yesus Ente Coten Coten Atau Kami Dah Malas Eh Jangan Malas Siapa Yang Memuliakan Yesus Kamu Atau Saya Memuliakan Yesus Kalian Memuliakan Baca Al-Quran Kalian Tafsir Dari Sisi Mana Set Bukankah Anda Penghujat Yesus Bukankah Anda Pengutuk Yesus Bukankah Anda Bersenang Senang Ketika Yesus Disalib Disiksa Bukankah Anda Yang Yang Ketika Yesus Diludai Ditampak Anda Bersenang Senang Itu Yang Dinamakan Dimuliakan Kami Berdoa Kami Bersyukur Kami Memuliakan Dia Kalau Membesarkan Namanya Bagaimana Caranya Membesarkan Namanya Coba Dalam Menjukan Kepada Taya Tidak Mudahan Kalian Sadat Menjukan Kepada Taya Sudah Tau Ajaran Yesus Yakobus Tepat 15 Kita Dilarang Mendahului Kehendak Tuhan Itu Ajaran Yesus Ente Ketika Ditanya Kamu Masusurga Ya Tapi Percaya Yesus Tuhan Masusurga Eh Tau 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 Yesus Tidak Mengajarkan Murid-muridnya Serta Pekutnya Sebenarnya Kamu Harus Berkata Jika Tuhan Menghendakinya Kami Akan Hidup Dan Berbuat Ini Dan Itu Itu Ini Dan Itu Ente kan Translitkan Kiri-kanan Mungkin Ambil Ini Apa Arti InsyaAllah Dilihat Sama Lalu Sebentar lagi Mahmadin Diartikan Muhammad Dalam Alkitab Sebentar lagi Pasti itu Apa Mahmadin Apa Mahmadin Kamu kan cuma terjemang Tak ajarin Kamu Tak ajarin Tak ajarin Kamu Memelukkan Mahmadin Itu Artinya Apa Ini Aja InsyaAllah Tertemukan Disini Anda Langsung Memang Kebenaran Ibarat Orang Sakit Bang Bukan Ibarat Orang Sakit Minum Minum Obat Itu Tipuan Itu Tipuan Bukan Kebenaran Oh Tipuan Anda kan sudah Saya kasih ayat Saya sudah Saya kasih ayat Yaakobus Sempat 15 Bukan Kebenaran Kami Ini Berarti Anda katakan Bebel itu Bukan Kebenaran Begitu Kebenaran Siapa bilang Kebenaran Ini Yaakobus Sempat 15 Salah Tafsiran Kalian Bukan Kami Oh Tafsiran Menafsirkan Coba Anda Baca Sendirilah Kalau Tafsiran Coba Anda Baca Sendirilah Kalau Anda Jujur Itu Pemikiran Kalian Kalau Kalian Jujur Juga Saya Coba Saya Baca Sendirilah Saya Sudah Bila Baca 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 Sendirilah Kalau Anda Baca Satu Perikot Satu Perikot Baca Tidak Baca Satu Perikot Baca Satu Perikot Apa Makna Pembacaan Itu Kami Pelajari Seperti Itu Ini Apa Ini Apa Ini Baca Buka Celana Lagi Buka Lata Lebar Apa Itu Apa Itu Apa Ini Apa Ini Kamu Punya Ini Tidak Kamu Ini Kristi Punya Pak Kenapa Kamu Tidak Sabar Sabar Kenapa Anda Tidak Tau Itu Bukan Insya Allah Bukan Maksud Arti Insya Allah Itu Apa Arti Insya Allah Itu Apa Jangan Mencocok Cocok Lagikan Menafsir Kitab Orang Dengan Pemikiran Antikristalian Jangan Menafsir Dengan Dengan Menafsir Itu Arti Insya Itu Apa Tabar Tidak Ajarin Dulu Ini Murid Murid Saya Ini Murid Saya Terlalu Satu Satu Menengarkan Bapak Gereja Berbicara Ini Ternyata Mereka Mereka Coba Dibaca Bacakan Coba Kalian Ternyata Sabar Oke Baca Dari atas Al-Quran Al-Kabi 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 Ayat 23 Sampai 22 Ayat 24 Sampai Pagamu Ini Apa Ini Coba Selia Apa Jika Allah Menghendaki Apa Apa Bedanya Dengan Ini Beda Apa Bedanya Tentu Alkitab Berbeda Dengan Al-Quran Pasti Beda Berbedalah Karena Di dalam Al-Quran Tidak Ada Hosea 21 Hosea 14 Kaga Ada Bang Tidak Ada Bilangan 19 30 Kaga Seperti Itu Bang Benar Di Alkitab Tidak Ada Matahari Terbelah Dua Yang Ada Ini Gak Ada Itu Di Dalam Al-Quran Di Di Tidak Ada Ini Yang Paling Tidak Ada Dalam Al-Quran Itu Tidak Aku Makan Kitab Aku Enggak Pengen Makan Makan Kitab Aku Enggak Mau Ada Di Bebelnya Ada Disuruh Makan Kitab Masa Orang Orang Tidak Tau Jadi Ya Bener Kan Saya Katakan Sagi Bener Enggak Kapsir Kuruan Kalau Bener Ini Normal Normal Kasian Bapak Bapak Ini Oke Sudah Terjemahan Modal Menenggarkan Pula Oke Cukup Pak Ya Dalam Damai Tuhan Yesus Tuhan Yesus Itu Pasti Dilarang Wahyu 10 Nomor 10 Bukan Tis Skill Coba Bang Dalbo Dskil 3 Atau Dskil 4 3 Nomor 3 Tidak Makan Dan Rasanya Manis Seperti Madu Dan Mulu Makan Kitab Baru 3 Nomor 3 Dan Nomor Satunya Itu Nomor 2 Sampai Nomor 4 Ada Dua 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 Kali Disuruh Makan Kitab Disitu Wahyu 10 Nomor 10 Ya Juga Tama Oh Cocok Aja Jadi Tidak Usah Dibaca Langsung Dimakan Sampai Wahyu 10 Jadi Teman-teman Kristian Kalau mau berdialog Siapkannya Ini Al-Quran Hadis Tambah Karena memang kita tujuan untuk berdialog Tambah lagi Cuma ada guru kita disini Pak Pika Jadi kita seragat kepada dia Tetapi kalau orang ngeyel Kita hadapi Nah mereka Membanta Kita yang kasih tahu ayatnya Kita sendirinya membaca Enak aja dia menggelapkan Dasar Cotennya Luar binasa dia Tapi benar aja sih Kata Bangal tadi Jadi mereka itu gak perlu baca Cukup dimakan aja Karena tidak ada perintah Tidak ada perintah untuk membaca Terguncanya dia Pak Pelobo Ini di Yakobus itu Kekotaan Oh Kan ini Yakobus 4 15 ini Yakobus 4 13 ya Itu di kotaan Tapi saya tidak fokus disitu Disini kan Jika Tuhan Menghendakinya Sama Ini kan Yesus mengajarkan Murid-muridnya Berkata Insya Allah Ini Kan Noten biasanya Kalau ditanya Ya pastilah Masusurga Percaya Yesus Tuhan Masusurga lah Padahal Yesus tidak mengajarkan Seperti itu Hidup kekal Kekal di neraka Ada bertanya Yakobus itu siapa Pak Agustinus Masa bebolmu Semua kita yang terangkan Gimana sih Masa bebolmu sendiri Gak paham Yakobus Aneh ya Kita semua yang menerangkan Kami Eskiel 3 Nomor 3 Disuruh makan kitab Masuk Eskiel 3 Iya Eskiel 3 Nomor 3 Sama Wahyu 10 Nomor 10 Sama itu bunyinya Kedua Ini Santos Palu purni Kenapa Jadi ikuti Terlok Sekundi Mental beliau Jaringan 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 Jereknya Kok sama ya Aku tadi Boleh dibuka gitu Supaya kita teman-teman yang ada 300 di bawah ini Mengetahui bahwa Memang ada perintah Disuruh makan kitab Jadi kita gak hoax ya Anu apa padahal boceng Dia screenshot dulu Jadi nanti dikira kita Bohong-bohong ya Jadi wajarlah teman-teman Kristen itu Tidak membaca karena Tidak diperintahkan untuk membaca Cuma disuruh makan Nah itu dia Lalu firman Firmannya kepada aku Hai anak manusia Makanlah gulungan kitab Yang kuberikan Makan Tidak Kan bertanya Ada oten di bawah bertanya Yakobus itu siapa Enggak tahu dia Yakobus itu siapa Masa kitabmu Itu adiknya Yesus Adiknya Tuhanmu loh Adiknya Tuhan Adiknya Tuhan itu Yakobus Anaknya Yosef atau Yusuf gitu loh Ia dipanggil Kamu hanggai dia Itu adiknya Tuhan Amangius Amang-amang Yakobus Amang-amang Yakobus Jadi anaknya Pak Yakobus itu Memanggil Yesus Om Tuhan Om Tuhan Bagi duit dong 100 Bagi duit dong Jadi yang benar ya Ini teman-teman Kristian Akai yang nanya tadi Kristian Pak Pelopo Teman-temannya Kristian Yakobus Dia pertanyakan Itu Yakobus Siapa katanya Ini bebel mulu Coba Kini Ente Tanya Siapa Sedina Umar Sahabat Nabi Dia adiknya Tuhan Yang gak tau dia Gimana sih Adik Tuhan Masa gak tau Nggak tau Om Tuhan Om Tuhan Pinjam 100 dong Aduh Macam-macam Pokoknya Pokoknya Malam ini Dua Tiga hari ini Pak Pelopo Hancur Perpuluhan Kita ini Hancur Gak ada yang bayar Kita Gapas Bangkrut Perusahaan Kalau begini terus Gapas turun Gak bayar Gak bayar Simon Gak bayar Gak bayar Nah kita Gak bayar Kabur Berapa Curbatul ini Malam Eh sudah Tiga malam Gak ada yang bayar Pula Mana Sisa Sisa loho Sisa loho Janji-janji terus Tadi malam Koinjilin Itu Sampai jam Tiga Sebenarnya Selihat itu Kontennya Ya Terlihat kontennya Rumah kabuk Di tempat Ngamuk Di tempat Mbak Natali Itu Natalia Ngamuk Dia Jadi Bini saya Marah-marah Bang Darbo Indomie habis Telur habis Rokok habis Kopi habis Gak ada yang bayar Perpuluhan Gak ada yang bayar Ini seleteng Ya Komal kok Miskin Ya Gimana Gak miskin Gak ada yang bayar Perpuluhan Pastilah Coba Bayar Tapi Kalau disana Dibohongi Bayar Mereka Aneh Kita Dijini Jujur Gak mau Bayar Ya Atau Kita Bohongi Juga Mereka Pak Pelopo Iyalah Mending Boong-boongin Nah Iya Bohongin aja Dia Yesus Raja Pokoknya mulai besok Yesus Raja Yesus Yesus Tuhan Di atas segala Tuhan Udah Aduh Tidak Karena Ketika Ada orang yang bohong Dia bayar Kita Ya Jujur Istiqomah Menyampaikan Malah Nggak mau bayar Nggak mau bayar Pantasan Dongo-dongo Disuruh makan Bukan disuruh baca Makanya dong Makanya disuruh Karena kenapa Disuruh makan itu Nggak mau baca Ketika kita punya anak Disuruh belajar Makan Makan itu Kan ini Sudah Sudah bodoh Ngeyel pula Eh pasti Kita selaku orang tua Makan nih Makan itu Layang-layang Makan itu Kan begitu Jadi main-main Layang-layang Seharian Makan saja Main layang-layang Seharian Disuruh pulang Belajar Nggak mau Yaudah Makan aja Itu layang-layang Kan gitu Coba Sebutkan Membuatan Al-Quran Membuatan Al-Quran Membuatan Membuatan Selotem Kamu Tidak Membuatan Apa Bertanya Aja Bertanya Aja Botong Pertanyaannya Nggak Paham Nggak Paham Membuatan Apa Membuatan Apa Membuatan Orang Ya udah Ada Coba Ngapain Wajarlah Wajar Kamu Tersesat Ya Buatan Gak Tau Paham Membuatan Nggak Nggak Hati 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 malam ini rata-rata yang kuculu-kuculu yang Hai ada tadi ada lebih ini mudah-mudahan besok pagi bisa naik disini kita hajar itu sih tapi itu aja selalu berdiskuti nubuatan itu seperti ini Yesaya 2.9.12 apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca nah ini nubuatan ini begitu Coba bacakan juga nubuatannya polus ada 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 berhati-hati matius di matius 715 berhati-hatilah dengan ragi orang Parisi nubuatan Papa Lutip berhati-hatilah kalian ini mengatakannya ini nubuatannya siapa ini Yesus ini Yesaya ini Nabi Yesaya kan itu siapa itu yang tidak bisa membaca itu baru nubuatan definisi nubuatan itu penglihatan atau apa Wahyu ternyata masa depan itu selotem kalau orangnya udah ada ngapain lagi nubuat-nubuat yang lucu tadi tuh bapak-bapak yang terakhir naik jangan kamu taftir-taftirkan padahal satu ayat aja yang saya kasih berapa mungkin ada 10 menit dikit-dikit googling cari artinya itu insyaallah dia dapat ngamuk dia ya kita bahas nah nah kan seharusnya dia berpikir ya kan tentu saya katakan tadi siapa yang mengikuti Yesus pengikut sebenarnya kamu atau kita ini makanya saya kasih data belum saya tanya terlalu dalam ya apa yang kamu ikuti ajaran Yesus nggak ada karena versi mereka itu cara berpuasa dengarkan ya karena ada sudah ada berapa teman-teman yang memang Kristen menjelaskan mereka itu berpuasa Bang ketika lapar boleh makan dikit untuk boleh minum dikit aja doang makan dikit ini bukan puasa namanya dikit-dikit dikit-dikit tapi kalau seratus kali kan sama aja dikit-dikit puasa boleh ngasih goreng boleh seharga yang banyak dikit-dikit aja ya tidak tahu apa ini kalau ikut-ikutan agama-agama samawi padahal arti puasa itu menahan nafsu apa itu nafsu nah ketika mendengarkan nafsu lain lagi otaknya dia dikit-dikit dikit-dikit jadi ketika kita berbicara nafsu kan itu konsepnya puasa ya menahan nafsu itu doang nafsu dia pikir nafsu berhubungan bukan segala sesuatu nafsu itu bukan hanya berhubungan makan juga roh termasuk rokok minum harus ditahan semua itu itu puasa namanya kalau lapar makan dikit itu diet iya diet itu katanya janganlah kamu berpuasa ya seakan-akan ini berpuasalah seperti biasa hari ribiat bagaimana ente tidak kuat makan sudah lima kali makan baru keluar rumah pasti kuat orang berpuasa bang mau tidak mau bibirnya pasti pecah-pecah ya apalagi di musik kemarau pasti jadi tidak bisa tidak ini ketika ketika dia kuat puasa ada loh ini pendek kelas pendeta loh yang dari mana ada loh sekarang gak pernah muncul lagi itu pak plopo iya namanya christian pak christian iya gak pernah muncul kenapa itu iya pendeta itu biasa open game disini saya berbicara ya bang waktu kamu puasa itu eh tapi lucu itu kita mau jadi pendeta dulunya ada sekolahnya dia kan laratnya harus berpuasa satu minggu eh wah eh katanya 24 jam ini pak dal wah gak bisa pak ini ilmu kedokteran ini jangan jangan 24 eh 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 satu minggu 24 jam aja ini bisa pingsang orang karena mak tubuh itu butuh asupan tidak padal boh eh kalau lapar gak bisa ditahan bisa makan dikit aja itu bukan puasa pak ini pendeta loh yang menjelaskan itu makan padal boh dikit aja minum minum dikit aja wah apaan ini oh kalau di islam tidak seperti itu subuh sampai petang lagi maghrib ya baru ketika sudah eh asan nah baru kita makan itu islam tapi dia kalau lapar boleh makan dikit tapi kalau bolak-balak bolak-balak ya sama aja satu piring ini buatan Paulus ini ada nih juga Matthius 2631 banyak-banyak malam ini kamu akan seter goncang imanmu kena aku atas Yesus sebab tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba ini akan tercerai berai itu itu kemari yang dibahas itu otenya ngamuk itu jawabannya di KPR 8 nomor 3 ya Bang Dalbo ya Galatia 13 otenya ngamuk kemarin ini sama kandito kandito muhalaf muhalaf dia itu dulu itu sebab ada tertulis dimana itu saya baca kemarin ada-ada di perjanjian nama ada ya ada tertulis ada KPR bukan-bukan bukan dia di Ibrani kalau nggak salah perjanjian nama perjanjian nama abang buka abang buka sabdanya disitu ada nanti ada kayak tanda satu atau bintang klik disitu nah buka dia muncul disitu larinya kemana apa ada aplikasi kayak Bang Leonaftar ada-ada sabda ada kitab sabda buka di sabda ada di bawah ada muncul dia itu di Ibrani kalau nggak salah dimana kemarin sama sih memang nah disitu memang terbasalah dia kalau aku itu kepada Yesus berarti Yesus ini membunuh terbasalah di Ibrani pokoknya ini malam tiga hari ini rugi kita Pablo hancur hancur ya rugi tekor bandar tekor ini malam mana mau beli obat batok nggak ada perpuluhan nggak ada yang stop silah sabar ya Buan Ben kalau malam ini nggak bisa kasih pembeli obat karena ini murid-murid ini jamat-jamat ini pada turun nggak mau bayar oh iya ini ada UDR yang sebetulnya berani satu kah jadi Oten jadi Oten itu kebalik bang kalau yang bisa berbohong itu tulis awer tapi kalau yang jujur nggak aneh-aneh otak itu kan kalau dibohongin itu seneng banget dia mimpi ketemu Tuhan nah seneng dia tuh ibrani sampai 13 ya ibrani berapa nih ada nggak ada nah ini ibrani banyak sampai 12-12 kan ibrani ini memang besar tahu dia katanya nggak tahu tapi memang nggak bisa dicari tahu juga sih ya masalahnya tidak ada yang tahu atau mungkin tanya sama roh kudus Tuhan itu tolong dong pecahkan pertanyaan ini udah 2000 tahun kenapa nggak ada yang bisa menjawab gitu siapa orang tuanya Paulus tes-tes Marshal ada suara aku nggak Marshal gede nggak aman-aman bang dah aman padahal padahal di kitabnya ditulis loh dia ngaku sejak aku dalam kandungan aku sudah dipilih Tuhan dia sudah dipilih menjadi nabi di situ penjelasannya oleh orang-orang Kristen nah sejak di dalam kandungan pertanyaannya siapa yang mengandungnya ya ya udah gak usah dijawab aduh mode pesawat dari pada ngarang mode pesawat menyalin menyalin satu aduh kamu masih mau mempertahankan aku dan Bapak adalah satu daripada bingung ya nggak ada jawaban itu menilai bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu terlalu diri ke yuk masih bernapas orang gimana ayo silahkan nolak dia akan di suaranya hilang ada timbul tenggelam Ustadz iya sekarang mau tes tes lanjut yuk iya Kak soalnya mau dipaksa juga nama orang tua kalau Paulus memang nggak ada sih jadi mau di topiknya kayak mana udah mentok ah kan hahaha hahaha baru baru pertanyaan dasar baru nanyain orang tuanya Paulus hahaha ada naik lagi-naik 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 lagi yang tadi tuh gimana itu Bang Stanley sinyal-sinyalnya iya tadi jaringan kurang bagus halo test tes itu bagus-bagus eh bangzernya si jiwa ini yang timbul tenggelam PT celup aja wajah silahkan eh berilah berilah di dan dari lah 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 lahir yo Halo yuk nggak bisa itu besok eh nanti kalau kesini itulah bawa itunya lah bawa pohon apa-apa biar naik tinggi gitu lanjut bang oke bang jadi tadi saya lanjutkan penjelasan ya tangkapan sih bukan penjelasan menurut kami rolu kudus yang dijanjikan Yesus itu apa namanya untuk siapa itu kan kita masih mengkaji kalau kita kajiannya dari Injil memang sudah pernah dikasih kepada 12 muridnya waktu di Yerusalem setelah dia naik tetapi kalau untuk setelah dia nanti itu kan kita harus masih mengkaji bang siapa tahu apa yang punya pandangan bisa kami juga dengarkan bang di dalam keselamatan yang Tuhan berikan bentar maulana biarin silahkan Jio yang kenceng dong suaranya dong di dalam keselamatan yang telah Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah keselamatan yang kekal yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia maupun oleh siapapun jadi siapapun yang menolak dia akan dibawa ke dalam api yang kekal ya saya tidak menolak Yesus siapa yang nolak Yesus ya kalian loh yang yang nolak coba coba gini boleh saya tambahkan bang ya silahkan bang jadi terkadang saudara-saudara saya kan tidak bisa membedakan diksi Tuhan yang bersumber dari Lord atau dari Kurios yang melekat kepada Yesus itu dengan diksi Adonai atau Kurios yang melekat kepada Elohim kalau bilang kita menolak Yesus sebagai Lord kita tidak menolak Dia sebagai Tuhan atau Junjungan atau Rabi sesuai dengan Injil asli yang menggunakan kata Kurios kan Junjungan tapi kalau menolak Dia adalah tapi kalau Dia disandingkan atau sama dengan Elohim atau Allah itu yang kami tolak selama Dia sebagai Junjungan kami akui Dia Junjungan kami tidak menolak Dia sebagai Junjungan makanya penggunaan diksi Tuhan itu terkadang sedikit mempelintir makna dari Kurios itu sendiri bang akhirnya orang tidak bisa bedakan mana Kurios Elohim mana Kurios untuk Yesus sebagai Junjungan atau Rabi seperti itu bang betul makanya justru ketika mengatakan kalau Dia posisinya sebagai Elohim Sang Pencipta Alam Semesta disandangkan kepada Yesus menurut saya sebenarnya itu malah justru penghinaan kepada Sang Pencipta Alam Semesta karena Sang Pencipta Alam Semesta ada satu masa dia menjadi sangat lemah sangat hina sekarang ketika dikatakan menjadi manusia itu kategorinya sudah menghinakan Tuhan karena ketika ditulis Tuhan itu bukan manusia maka ketika ada manusia bukan Tuhan kan gitu ketika diyakini manusia itu adalah sebagai pencipta langit dan bumi diartikan sebagai adalah setara dengan Elohim atau disebut Bapak disana itu kan penghinaan sebenarnya karena dia posisinya memang jelas manusia gitu bukan Sang Pencipta ya betul makanya tadi saudara-saudara saya kan masih pakai dalil kaya dari Lukas bahwa terlahir juru selamat Yesus Tuhan Tuhan ini yang mungkin sedikit terpelintir oleh lembaga Alkitab Indonesia untuk mengartikan Diksi Kurios atau Adonai jadi akhirnya mereka agak susah bedakan Tuhan yang huruf kecil selain huruf besarnya itu sama Tuhan yang digunakan huruf kapital semua atau huruf besar semua untuk gelar Elohim sedangkan kalau kita mau asumsikan bahwa Kurios kepada Yesus atau Adonai kepada Yesus itu adalah Tuhan Piraun juga Tuhan di literasi Yunani menyebutkan dia adalah Kurios juga Kurios itu adalah junjungan nah junjungannya kita adalah Yesus bahkan Nabi Muhammad pun bisa kita katakan adalah Kurios kalau mempunyai hidup di zaman itu dia adalah junjungan juga buat saudara-saudara dari Muslim begitu juga kita menjunjung Allah sebagai Elohim itu junjungan tapi itu adalah gelar sedangkan mereka itu adalah pribadi pribadi yang berbeda kurang lebih seperti itu Bang iya Bang disinilah repotnya ketika hasil dari doktrin bahwa Yesus itu kan adalah Elohim itu sendiri adalah Tuhan yang dimanai bagaimana Tuhan Bapak kan gitu makanya ketika penerjemahan itu kan masuk doktrin sebenarnya agar mudah dipisahkan mudah dicerna ya sudah lah kembalikan saja kepada narasi di awal cukup lah aja pakai Tuhan biar gak ketuker gitu kan gitu contoh ketika dikatakan disitu nah saya pernah diskusi dengan kawan-kawan Kristen ada yang dari Ortodok saya lupa ya waktu itu sih Bang Daniel namanya ketika membahas Lukas Lukas 2.11 tadi itu dikatakan memang Tuhan cuman bedakan Tuhan yang waktu lahir dengan Tuhan ketika dia bermujizat gitu disitu maksudnya gelar penghormatan sebagai manusia karena dia gak mau dia gak mau meyakini yang dimanai sebagai Tuhan itu adalah yang lahir ke muka bumi itu sebagaimana sang pencipta gitu masa sang pencipta alam semesta terlahir dari seorang wanita seorang manusia makanya dia geser makna Tuhannya lah saya bilang kalau mau lebih jujur sebenarnya biar gak bingung ya sudah posisi sebagai Tuhan aja disitu kurios yang karena gelar kurios itu kan gelar kehormatan yang disandangkan kepada manusia biar tidak ambigu ya sudah Tuhan aja kan selesai sebenarnya daripada malah memilah-milah mengartikan kata Tuhan jadi bingung sendiri ya betul bang saya pendapat dengan abang Alif ini yang mana sebenarnya kalau kita sebagai Kristen punya hak untuk mengkritisi lembaga Alkitab Indonesia saya pribadi punya sangat banyak hal yang harus diprotes maksudnya dalam konsep-konsep diksi yang dipakai dalam penulisan Bible akhirnya terjadi dilek apa namanya polemik di kita internal Kristen sendiri contoh seperti kemarin lembaga Alkitab Indonesia harus jujur yang mana sebelum diksi Yesus dipakai kan dia sudah menggunakan diksi Isa Almasih nah di akhir-akhir ini di internal Kristen terjadi perdebatan yang mana itu adalah sosok yang berbeda nah sedangkan kalau kita bilang diksi-diksi awal oleh lembaga Alkitab Indonesia menggunakan Isa Almasih dan kalau memang mereka sepakat atau mau komitmen bahwa alergi dengan bahasa-bahasa Arab ya cabut aja itu kata-kata syafaat kata-kata Nabi bahkan Allah pun dalam kejadian satu-satupun dicabutkan itu adalah diksi Arab kalau kita mau jujur mau kembali kepada konteks aslinya Injil dari Ibrani kan makanya itu kalau saya pribadi punya banyak kritik sebenarnya maksudnya akhirnya jadi polemik diantara kita seperti itu kemarin jadi polemik besar menyangkut Isa Almasih dan juga Yesus Kristus padahal sebenarnya kalau saya pribadi itu hanyalah lafaz yang berbeda terlepas dari punya historikal yang berbeda dengan Al-Quran itu kan pandangan teologis kita masing-masing tapi kalau tokohnya sama hanya ada perbedaan sedikit historis di konsep penyaliban ya ya mungkin saya masih maklumi karena namanya kita punya ini ya pandangannya berbeda juga kan tapi kalau itu menjadi masalah di internal kita perbedaan dari lafaz apalagi kata tadi konsur apa unsur kurios yang jadi Tuhan itu yang akhirnya kita jadi polemik sendiri akhirnya kita yang punya pamaman unitarian dianggap tidak mengakui Yesus Tuhan padahal kita mengakui Yesus Tuhan dalam konteks Lord bukan sebagai God seperti itu ya betul nah contoh aja yang coba kenapa apa sehingga dikatakan ketika di dalam bahasa Inggrisnya itu kan kitab X ya X tapi di bahasa Indonesia kenapa dinamain kisah para Rasul ini juga yang sangat lucu dan menarik sebenarnya dari mana kitabnya itu jadi kisah para Rasul kenapa kalau bahasanya kenapa enggak kisah para apostolos aja biar enggak bingung nah itu jadi apa ya memperkenalkan diri sendiri akhirnya dalam perdiskusian ini menambah beban untuk bagaimana membuat satu seolah-olah definisi sendiri yang tidak umum dilemparkan ke dalam ranah umum tetapi dia pahamnya berbeda kaedahnya nah itu yang sulit makanya ketika diskusi hal begini nih kalau ada yang membeda-bedakan kayak gitu betul betul bang akhirnya di saat kami Unitarian berpandangan bahwa Lord yang ada di itu bukan adalah Allah atau God itu kita disahkan-ahkan menolak Yesus padahal kita mengaku Yesus sebagai junjungan atau yang dimuliakan atau utusan tapi kalau kita dipakai dalil yang menggunakan kata Tuhan seakan-akan kita ini membantah ketuhan dan Yesus padahal kalau mereka pelajari secara linguistik historical penulisan Bible sampai kenapa dirubah jadi Alkitab padahal Alkitab ini adalah diksi-diksi Arab sebenarnya mereka seakan-akan kita ini anti kepada ketuhanan Yesus padahal kita mengakui dia sebagai Lord atau junjungan atau kurios itu yang terkadang saudara-saudara belum bisa pahami konteks itu makanya kita seakan-akan sesat karena kita tidak mengakui padahal kita ini akui dia sebagai Lord seperti yang tertulis dalam Injil asli Aramite pun menggunakan Adonai ataupun kurios tidak menggunakan Elohim atau God kecuali ada diksi dalam Bible asli menguntakan Adonai atau Elohim Jesus ya mungkin tapi kan tidak ada hanya ada Adonai atau kurios itu menyatakan kepada gelar kepada orang yang dimuliakan ya salah satunya Yesus tapi kalau kita memuraikan sangat banyak yang punya gelar itu seperti itu nah ya sebelum nanti kembali ke poin yang dibawa oleh Pak Maulana ya pembahasan itu bahkan ada satu ada satu posisi dimana yang menarik bang dari pernyataan Paulus itu sendiri dia katakan teos itu hanya satu kurios itu hanya satu kan 1 Korintus 8 nomor 6 bahwa yang dinamakan teos itu hanya satu yang disebut bapak dan kurios itu hanya satu yaitu Yesus nah disini pun sebenarnya dalam satu titik Paulus membahas bahwa antara Yesus dengan dengan bapak itu berbeda karena bapak itu posisinya sebagai teos sementara Yesus posisinya sebagai kurios bukan teos gitu nah itu tapi ya susah sih nanti kalau ke doktrin kan ya makanya kalau seandainya kita terjadi perdebatan di surat-surat Paulus atau kita terjadi perdebatan pandangan teologis di surat-surat setelah Yesus kami mengambil kesimpulan kembali kepada perkataan Yesus langsung yang mana dia dan Allah adalah pribadi yang berbeda yang berbeda betul jadi itu saja kalau memang ada pandangan-pandangan teologis yang apa namanya surat-surat Paulus kan banyak betul-betul juga surat Rasul Petrus itu juga banyak akhirnya kalau memang terjadi perbedaan pandangan teologis disitu kita kembali kepada Pancasila lah kalau kita kembali ke Pancasilanya kepada syahadatnya syahadatnya yaitu Yesus adalah utusan Allah dan Allah adalah satu-satunya Allah dan Allah adalah satu-satunya Allah ini adalah utusannya kurang lebih seperti itu oke baik kembali begini memang kan ketika ini mohon maaf ya Bang Stanley jadi gini ketika kawan-kawan Kristen memang menyimpan atau paling tidak mungkin menunda atau menolak mengimani Nabi Muhammad s.a.w. itu sebagai Nabi terakhir atau utusan terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia nah cuman disini adalah kawan Kristen itu punya beban ada satu teka-teki ada satu puzzle yang isaratnya disampaikan oleh Yesus namun kawan Kristen bertanggung jawab menggenapi pernyataan Yesus itu memenuhi nubuatan yang disampaikan Yesus ini kembali kepada pertanyaan tadi di awal ya saya berapa kali itu sangat menarik coba Bang Stanley mungkin pakai Bible versi terjemahan mana saja kan ketika saya baca sebelum ke Yohanes ya itu ada di Matius 2.1.4.3 itu juga mungkin pernah disampaikan atau pernah kita bahas karena disitu Yesus mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan dari buah kerajaan itu nah itu salah satu terjemahan namun ada yang lebih menarik maksud penekanannya disitu adalah kerajaan yang